Assalamualaikum sahabat Nirmala Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Jumpa lagi dengan saya, Maya Nirmala Sari di channel Nirmala Media Kali ini saya mau berbagi resep kuliner andalan yang sering banget nih saya masak di rumah Yaitu kikil gongso khas Semarang Cara membuat kikil gongso ini mudah kok, gak pake ribet, rasanya juga enak Nah karena saya masak kikilnya cuma sedikit, ini saya tambahkan tahu goreng Rasanya tetap enak juga kok, dan jadi lebih ekonomis Nah dikemas dalam kemasan cup 200 ml seperti ini Kikil gongso khas Semarang bisa jadi ide bisnis kuliner juga loh Biasanya kalau di Solo dijual dengan harga 10-15 ribu rupiah setiap cup seperti ini Nah gimana? Kamu mau cobain bikin kikil gongso sendiri untuk keluarga? Atau bikin kikil gongso sekalian buat jualan? Nah sebelum kita nonton videonya Untuk kalian yang baru datang di channel ini Boleh tolong dukung Maya dengan cara klik subscribe dan like video ini Bahan-bahan untuk membuat kikil gongso Yang pertama adalah 250 gram kikil sapi yang sudah dibersihkan dan dipotong kecil-kecil Biasanya sudah direbus kalau beli di pasar Nah ini untuk merebusnya ada garam, sereh, jeruk nipis, daun jeruk, dan jahe Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan air untuk merebus kikilnya Nah ini merupakan cara untuk menghilangkan bau amis atau bau tidak sedap pada kikil sapi Jadi sebenarnya kan saya beli di pasar sudah direbus Tapi masih kurang empuk dan masih mengeluarkan aroma yang kurang sedap menurut saya Makanya saya rebus lagi dengan tambahan rempah-rempah lainnya Biar aromanya makin sedap dan kikilnya jadi empuk Caranya gampang banget kok Kita masukkan kikil pada air mendidih Kemudian masukkan garamnya Masukkan sereh, daun jeruk, dan jahe Kita bisa juga pakai metode 537 Kalau kalian belum tahu metode ini Kalian bisa nonton di video sebelumnya Kok jadi berikutnya sih? Jadi kelibet Jangan lupa ditambahkan jeruk nipis juga ya Biar untuk menghilangkan bau amisnya Nah ini kita baru menyiapkan kikilnya ya Belum membuat bumbu-bumbu Baik itu bumbu yang dihaluskan Maupun bumbu yang diiris-iris Untuk membuat kikil gongso khas semarang Nah ini tahu yang saya siapkan sebagai tambahan Sebanyak 250 gram Kemudian kita siapkan bumbu-bumbu yang perlu dihaluskan untuk membuat kikil gongso khas semarang Yang pertama ada setengah sendok teh garam Satu sendok teh lada Bisa juga pakai merica bubuk Dua siung bawang merah Nanti kita pakai bawang bumbu juga yang diiris-iris Kemudian satu siung bawang putih Satu butir kemiri Dan jahe secukupnya Kalau tadi pakai jahe untuk merebus kikil Kalau yang ini dihaluskan jahenya Lalu kita pakai gula jawa secukupnya Nah bumbu-bumbu ini kita haluskan Selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbu untuk dirajang atau diiris-iris kasar Yaitu satu siung bawang bombay yang besar Kemudian kita pakai lima buah cabai merah dan lima buah cabai rawit Jika suka pedas bisa ditambah Kemudian daun jeruk Serai Dan satu ruas lengkuas Untuk serai dan lengkuasnya cukup digeprek aja Daun jeruknya juga cukup disobek dikit aja Untuk bawang bombay dan cabainya kita iris-iris seperti ini Nah sudah siap? Mari kita memasak Yang pertama panaskan minyak secukupnya untuk menumis bumbu Kalau sudah panas kita masukkan bumbu halus yang tadi kita siapkan Kemudian ditumis sampai harum Aduh ini saya apinya kegedean loh Jadi begitu dituang langsung kayak mau gosong gitu bumbunya Terus buru-buru deh Dimasukin bumbu-bumbu yang udah diiris tadi Nah Hati-hati ya jangan sampai gosong Untung ini masakan saya masih selamat Kemudian diaduk-aduk sampai aromanya menguar di seluruh ruangan Kalau ada tamu yang masuk rumah ini langsung Wow bau masakan gitu Bikin lapar Nah kalau sudah dirasa cukup Sudah layu Kita bisa masukkan kikil yang sudah direbus tadi Nah kikilnya ini kan sudah empuk ya Jadi dalam proses memasak kikil gongso khas semarang ini Tidak perlu lama-lama Yang penting sudah tercampur Dan aroma bumbunya sudah merasuk ke dalam sukma Bukan ke dalam sukma deng Kedalam kikil sama tahunya Nah bisa ditambahkan tahunya Tahu ini ditambahinnya lebih akhir dibanding dengan kikil Karena kan takutnya nanti hancur kalau bareng Biar nggak gosong bisa ditambahkan sedikit air Sedikit aja ya Karena kita bukan pengen bikin sayur Ini kikil gongso Kalau menurut saya Kalau setahu saya Gongso itu artinya tumis Bener nggak sih? Mungkin bisa komen ya Bener apa enggak Kalau gongso itu artinya tumis Nah karena saya suka warna yang pekat Saya tambahkan kecap yang banyak Kalau suka yang bening-bening aja Kecapnya dikit juga nggak apa-apa kok Nah ini sudah tercampur semua bahan dan bumbu-bumbunya Nah bisa kita tunggu sampai kuahnya mengental dan warnanya lebih cantik Seperti ini Nah gini ya Pastikan kalian pakai wajan anti lengket Karena kalau pakai wajan yang lengket Sayang-sayang banget nanti bumbunya bisa nempel di wajan Bumbu-bumbu itu mahal beb Alhamdulillah sudah jadi Kikil gongso khas semarang Bisa buat makan keluarga Bisa juga buat dijual lagi Lumayan Bisa jadi ide bisnis kuliner jualan kikil gongso Nah ini dia Dikemas dalam kemasan 200 ml Seperti ini Cup kecil Biar harganya lebih terjangkau Bisa dicicipin dulu Jangan lupa Biar resepnya itu lebih pas Karena kata orang Kalau beda tangan Walaupun resepnya sama Bisa jadi rasanya juga beda Jadi kalian perlu untuk beberapa kali bikin Untuk menghasilkan cita rasa yang pas Sesuai dengan selera kalian Tapi tentu aja Selera kalian Selera saya Dan selera orang lain Belum tentu sama Nah Kalau menurut saya Kikil gongso khas semarang ini Enak banget Nggak bohong Tapi kalau makan Nggak sampai mau meninggal sih Yang pasti Kalau makan ini Kita jadi pengen Menikmati hidup Ternyata hidup ini indah Nah Terima kasih ya Buat kalian Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk klik like Share Dan tulis di kolom komentar Dukung maya terus Dengan cara Klik subscribe channel Biar malah media Terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax